operasi sar hari kedua kondisi membayakan manusia satu orang anak diterkam buaya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dapat kami laporkan laporan perkembangan operasi sar hari kedua kondisi membayakan manusia satu orang anak diterkam buaya di desa Limuambo, Kabupaten Munabarat pada pukul 05.30 waktu Indonesia Tengah tim Sargabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih 1 km dari LKP selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga Pak untuk kondisi korban sendiri Pak apakah utuh atau bagaimana Pak? pada saat korban ditemukan ada terdapat luka di bagian punggung dan di bagian telinga demikian saya Niluh Kuspa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya 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 Terpercaya